Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah antara sejumlah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Di sini, di tengah samudera Atlantik, dua lempeng saling menjauh. Pergerakan itu didorong magma cair yang bergerak dari inti bumi yang panas ke permukaan. Batu-batuan panas itu kemudian mendingin dan menelutup celah yang terbentuk antara kedua lempeng tektonik. Di beberapa lokasi, sebagian bebatuan panas ini muncul ke permukaan bumi. Misalnya di Islandia, pulau itu tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya karena kedua lempeng saling menjauhi. Dan itulah alasannya mengapa di Islandia hampir setiap hari terjadi gempa bumi. Untungnya hanya getaran ringan, sehingga tidak ada kerugian apapun. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonis saling mendorong. Misalnya di Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini, lempeng India dan lempeng Eurasia saling mendorong. Ini menimbulkan kekuatan besar dan mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Akibatnya, di pinggiran kedua lempeng timbul tegangan tinggi. Tegangan yang terus bertambah akhirnya terlepas dalam bentuk gempa bumi. Di kawasan Himalaya, tepatnya di Nepal, tahun 2015 gempa bumi berkekuatan 7,5 pada skala Richter, menghancurkan rumah penduduk dan kuil tempat ibadah. Ribuan orang meninggal dunia. Di dekat pantai Jepang, dua lempeng juga saling menekan. Pinggiran kedua lempeng akhirnya tertekan ke bagian dalam bumi. Sebuah lempeng jadi melengkung. Jika tegangan terlepas tiba-tiba, terjadilah bencana alam, yaitu tsunami. Itulah yang terjadi tahun 2011 ketika tsunami besar landa pantai timur Jepang. Daerah pantai lulung lantak, lebih dari 18 ribu orang kehilangan nyawa. Gempa bumi juga mengancam pantai barat Amerika Serikat. Di sini penyebabnya adalah dua lempeng yang bergesekan di daerah yang disebut Patahan San Andreas. Panjang pinggiran lempeng yang bergesekan sekitar seribu kilometer. Gesekan juga menyebabkan benturan. Kedua lempeng saat ini saling terkait. Sejak kaitan terjadi, terbentuk tegangan besar. Para peneliti memperkirakan seluruh kawasan ini terancam bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Lempeng-lempeng di permukaan bumi selalu bergerak, sehingga terutama di bagian pinggirnya kerap terjadi gempa bumi. Terima kasih telah menonton!